Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman melantik dan mengambil sumpah janji jabatan 27 pejabat fungsional di bidang pendidikan dan kesehatan di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi. Pengambilan sumpah dan jabatan pejabat fungsional berlangsung di Aula Gantor Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman melantik sejumlah pejabat fungsional di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Jumat 14 April 2023. Sedikitnya ada 27 pejabat fungsional yang dilantik. Satu diantaranya pejabat fungsional Dinas Kesehatan, seorang dokter yang praktik di RSU Daerah dan Matahir yang baru saja mendapat jabatan ahli utama, dengan SK dikeluarkan langsung oleh Presiden RI. Sekda Sudirman mengatakan pelantikan ini diharapkan dapat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pejabat yang dilantik, sehingga bisa memberikan manfaat kepada diri sendiri, institusi, serta Pemprov Jambi. Selain itu, juga harus membangun kerja tim, harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, jangan menyalahgunakan aturan untuk kepentingan pribadi, jangan sampai masuk dalam jeratan tindak pidana korupsi. Pelantik pejabat fungsional, baik itu di bidang pendidikan maupun di bidang kesehatan, ya. Jadi yang kesehatan sudah masuk kategori fungsional ahli utama, oleh karena itu dengan SK Presiden. Jadi siapapun itu nanti ketika ahli utama nanti akan di-SK-kan dengan SK Presiden. Dan sisanya itu pejabat fungsional dari dinas pendidikan yang kesehatan dengan SK Gubernur. Kami berharap tadi juga sudah disampaikan dalam amanah bahwa jabatan ini kan bagian dari upaya yang bersangkutan untuk bisa mendukung kinerja tentunya institusi kalau mereka dia. Lebih lanjut Sudirman mengatakan, Gubernur Jambi Al-Haris menitipkan pesan kepada pejabat yang dilantik untuk tidak pernah berhenti berkreasi, meningkatkan kapasitas dan membangun diri, sehingga kehadiran pejabat-pejabat ini dapat memberikan manfaat. Rian Chen Chen, Jack TV, melaporkan